jadi makanan yang dianterin sama restoran yang ditunjukkan perusahaan gua jadi ini listnya ini listnya nih makanan India semua ya bro jadi buat yang belum pernah makan India mungkin pasti bakal kaget banget dan ya bro coba lagi mau gua jadi ini hari ketiga gua ya kan tiarik tiga guan di karantina di UAE sama jam ini jadi ini jam apa namanya jam untuk trekking jadi kalau kita di wilayah ini 200 meter keluar itu dia langsung alarm Oke bro sekarang nih gua mau romtur nih di tempat penginapan gua karantina selama 10 hari dari perusahaan gua ini kayak semacam ini ya apa sih ini apartemen kali ya ya petemen yang ibaratnya enggak terlalu mewah lah ya kan ini pintunya gede banget ya Bro gede banget nih pintunya Oke termasuk dulu tertutup C nah baru masuk sebelah kanan nih dia udah ke dapur di dapurnya ini ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah lumayan lengkap lah jadi ibaratnya gua bisa nyuci di sini ada mesin cuci ada water kettle mergalon juga ada deterjen ini washbasinnya ada gelas-gelas juga yang disediain jadi ini kayaknya sih ada beberapa makanan teh ini kayaknya dari kru-kru yang sebelumnya jadi nih sebelum gua disini memang disini tempat khusus untuk kru-kru yang mau dinaikin ke kapal jadi harus di karantina sebuah hari ini ada kulkas sapu ini sampah gua juga ngerti disini enggak ada tempat sampahnya jadi gua terpaksasik aja ini juga ada pop me pop me juga peninggalan dari orang yang sebelumnya kru sebelumnya nah ini daftar makanan kan jadi kita tinggal pesen makan makanan ini ada nomornya jadi kita cuman WhatsApp habis itu dia bakal nganterin ini juga ada Wi-Fi Oke kita keluar kita ke toilet dulu ya Bro toilet dulu toiletnya sih ini lumayan gede nih Hai semuanya luas enggak kotor dan bersih lah betap-betapnya ini udah rusak dulu pecah jadi ibadah cuman buat mandi aja showernya ini ya oke lah kalau mandinya lumayan bagus enggak kotor enggak ini kamarnya nih Bro ruangan kamar nih gua tidur di kasur ini jadi ini berantakan banget sih Hai maksudnya ini udah sedikit-sedikit gua rapiin bikin jadi yang udah-udah memang udah makin langsung taruh gitu aja barangan Hai ini meja kalau besok makan sini ini buat ya ada geduk dokumen juga kemarin persegi di pesawat gua dapet ini isinya kayak semacam buat ini sih kayak masker sanitizer dan lain-lain Hai jadi gua tidur di sini sebelumnya gua udah cuci semua karena ya gua yakin pas ini juga belum pada dicuci bro untungnya ada mesin cuci kan sini sini juga ada jendela jendela ini gua kira bisa dibuka back full cuman bukannya fashion gini doang kompet full kan enak tentu bisa keluarkan ngilangin bosen walaupun keluar cuman kita doang Hai enggak ada apa-apa dan enggak pemandangan Hai keluar jalanan let mobil apa gitu lah guys tutup lagi ini lumayan lah Hai kamar lumayan Hai disini ada pengaturan aslinya aslinya aslnya asl sentral ya asl sentral Hai ini pengaturannya pengaturannya semua disini lampu-lampu ini juga water heater jadi kalau kita mau mandi paling enggak sebelumnya kita nyalain dulu Oke jadi itu room tour dari karantina gua pertama kali tiba di UAE selama 10 hari gua bakal disini Oke Bro nanti lanjutannya kegiatannya Hai gua bakal info lagi nah ini koper gua nih kemarin gua bawa isinya pakaian-pakaian sama beberapa makanan ini nih Hai jadi nih istri gue semua kemarin beliin dia juga nih bawain kacang nih sukaan gua kacang tempe manis ya yang bisa gue konsumsi kubosan makanan India disini udah gitu nanti nih istri gue juga Buen opor suruh masak nih gua kayaknya ya gitulah konamnya laut ya Bro kalau kita bosen makanan-makanan di kapal yang sesuai sama kokinya yang mau kita masak sendiri walaupun kita masaknya abal-abal ya kan yang penting nggak sama gua minum-minum jahe karena istri gue juga tahu bodoh yang minum-minum jahe begini nih karena kalau di kapal nanti pasti bakal dingin banget nih bumbu buat masak cabe yang penting juga jangan lupa nih bawa buat obatannya karena yang kayak begini enggak ada di sini sehariannya ada juga mahal banget ya segera obat-obatan aja sih yang umum buat pusing batuk kalau ini rokok kan rokok gua karena gua nggak ngerokok jadi rokok buat temen gua karena dia nitip jadi gua beliin Oke Bro jadi ini box isinya tuh isinya tuh jam jam ini nih jam tracking pada saat nanti kita itu apa di karantina jadi kita dapet ini jam waktu kita tuh tiba di airpotnya Abu Dhabi pada saat sebelum keluar jadi kita tuh abis di swab abis di swab nanti kita langsung dipasang jam ini jadi ini pakai balut ya bro jadi ini ibaratnya nggak boleh dilupa semua sekali nah ini boxnya isinya tuh pelatan buat ngecasnya Oke bro kita lihat bro ya isi dari box nah ini kodenya nih nih kode dari jam kita jadi tiap orang yang datang di Abu Dhabi pasti masih bakal dapet jam ini nah ini casannya sama kabel ini kabelnya Oke nah sore nih casannya udah di luar casannya nih langsung dari HPnya jadi kita cas dulu dia jadi pada saat kita pertama datang ini keadaannya kan mati jam jadi kata orangnya jam ini tuh harus di cas selama 3 jam pertama selanjutnya pagi 2 jam sama sore 2 jam gitu nah ini jadi proses casnya ya berwarna biru casnya berwarna biru jadi kita tunggu 2 jam abis itu kita lepas kita lepas selanjutnya besok pagi lagi jadi jam ini tuh trekking pada saat kita karantina jadi gue di ruangan ini jadi pada saat gue udah nyampe pertama ini di ruangan ini dia kan ngasih selebaran gitu menunjukin suruh kirim lokasi kita ke WhatsApp yang dia kasih itu jadi WhatsAppnya itu WhatsAppnya ini berisikan kita harus ngirim lokasi kita kode nomor ini kode visa kita resident visa dan juga paspor jadi lokasi kita ini kita keluar 200 meter dari lokasi kita jam ini bakal alarm jadi bener-bener kita tuh dalam kamar aja ini penjelasan dari jam jam trekking yang selama kita di karantina di Abu Dhabi terus udah gitu juga ruangannya begini aja ya sebenernya sih ini ruangan dari perusahaan ya perusahaan gua kerja jadi dia kayak nyewa semacam rumah rusun gitulah ibaratnya jadi sini gua sepuluh hari rencananya sebenernya gua mau bikin vlognya dari awal cuman ya baru kepikirnya pas hari ketiga ini juga karena istri gua yang pengen direkamin gitu mana tahu ada yang kawan-kawan ada yang mau ke UAE bagaimana jadi pertama kita tiba pertama itu sepuluh hari jadi pada hari ke-8 nanti ada orang yang datang itu petugas dia ngetes COVID-19 COVID test disini gitu didateng nah di hari ke-10 nih jam bakal dilepas di deket namanya Minaport itu di Abu Dhabi udah gua nanti lanjut lagi tuh ke hotel yang sebenarnya juga hotel ya jadi ini yang ditunjuk pada saat kayak ibaratnya kita baru datang ke negara ini kita di sterilin dulu nah untuk kita untuk naik kapalnya nanti 14 hari lagi tuh bosen juga di sini juga ada TV menganggap yang berburu-buru aja tuh ke hotelnya biar ada TV paling nggak kan sepi jadi gini-gini aja makan tidur ya denger-denger di YouTube nonton film gitu kan ya udah nanti pokoknya dari hari ke hari bakal gue infoin apa aja sih yang gue lakuin nih selama di karantina gitu nah ini ini apa jadi makanan yang dianterin sama restoran yang udah ditunjukkan perusahaan gua jadi ini listnya nilisnya nih makanan India semua ya bro jadi buat yang belum pernah makan India mungkin pasti bakal kaget banget dan gua juga satu persatu nih ngecek di internet macam apa lah ini makanannya kan jadi yang gua tahu ya paling yang biryani aja gitu jadi nih ada biryani dan di sini ada saladnya di sini gua juga beli jus buat nanti sore lah gua beli kulkas dulu kan jadi namanya nih ini namanya kizi biryani gue juga baru pertama kali sih makan ini model gini bisa langsung ditempatkan ini model kayak macem nasi liwat nih jadi pakai kayak macem daun pisang nih daun pisang ini biryani jenis pakai daging ya sekarang jadi ini sebenarnya yang paling enggak suka pakai daging karena biasanya orang-orang India nih sukanya makan biryani yang pakai ayam gitu karena dia kan enggak semuanya makan daging jadi kebanyakan mereka makan ayam jadi tiap hari ya begini makanannya ya nggak jauh-jauh lah dari biryani pakai jus sedak goreng-gorengannya dia gitu lah yang ajaib banget lah rasanya kan daripada ada lagi kan jadi ini yang kantor gua siapkan daripada gua beli sendiri gitu oke lah jadi gua mau nyantap dulu nih kayaknya mantep mumpung masih hangat bro nanti gua kabar-kabarin lagi kegiatan gua apa aja di ruangan ini selama gua di karantina oke bro see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati